Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Saya Heriana, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Dari Kabupaten Serang akan memaparkan Aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Sesuai modul 1.1 Selamat menyaksikan Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 Saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan Lebih terpusat pada guru Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak Sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya Kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini Menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun Dibanding hanya sekedar mengajar saja Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan Yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center Menjadi student center Dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya lakukan tahap perencanaan terlebih dahulu Yaitu berdiskusi dengan teman sejawat Yang sama-sama mengampu mata pelajaran IPA di sekolah Selain itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP Saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran Diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu Untuk memunculkan sifat religius Setelah itu, saya mulai menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Sampai dengan penjelasan cara kerja saat pelaksanaan praktikum Selanjutnya, murid di tiap-tiap kelompok berkolaborasi Dan aktif dalam melakukan praktikum uji makanan Mereka tampak antusias dan penuh semangat saat melakukan praktikum ini Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap hasil-hasil dari praktikum yang mereka lakukan Setelah kegiatan pembelajaran selesai, selalu dibiasakan untuk berdoa dan bersalaman jika jam pelajaran telah usai Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi Ada pun yang menjadi tantangan adalah Masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya Hanya diam saja atau mengandalkan teman Dan masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan Solusi yang bisa saya berikan adalah melakukan pembimbingan secara personal Dan melatih mereka untuk berani berbicara di depan Dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Mujib Khotibul Umami, salah satu guru matematika di SMP Negeri 3 Ciksal Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Herianah yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Pembelajaran dilakukan Ibu Herianah dengan metode praktikum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Kihajar Dewantara Yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani Sukses terus untuk Ibu Herianah dan sukses juga untuk program guru penggerak Angkatan 7 Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Aini Dewi, saya kelas 8C di SMP Negeri 3 Ciksal Saya sangat senang sekali belajar pipa dengan Ibu Herianah Apalagi pelajaran hari ini praktikum uji makanan Saya bisa mengetahui makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak Terima kasih ya Bu telah mengajarkan kami pelajaran yang sangat menyenangkan Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini Tetap semangat Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh